Seorang ibu dua anak di Prabu Muli, Sumatera Selatan nyaris tewas dicekik dan dipukul suaminya usai makan sahur. Ironisnya aksi penganiayaan tersebut dilakukan di hadapan kedua anak mereka yang masih balita. Penganiayaan ini baru berhenti setelah adik korban memergoki aksi pelaku. Korban mengaku perlakuan kasar ini sudah terjadi selama 13 tahun lalu sejak mereka menikah. Bahkan sebulan sebelumnya korban juga sempat dipukuli hingga kupingnya bengkak dan mengeluarkan nana. Tidak terasa lagi yang lain. Cuma cekik baik. Dia didudukin badan aku, digenjutnya, mulut dikoyainya, terus lima jari ini dicolok-colokin sampai ke tulang terbukaan. Sikikiknya lagi cekiknya pak. Sampai potosnya waku untuk adik aku. Mungkin yuk Dewi, yuk Dewi. Untuk pintu dia yang bukanya, langsung kabur dia mau hampir aku sama uang. Dari Prabu Muli Sumatera Selatan, Beri Brima, Ayus, melaporkan.